Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Paiwa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan mengupdate Sebuah video informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022 Yang mana disini ada pengumuman resmi ya Bapak Ibu ya Dari Kemendikbud dan tentunya ada salah satu pemda juga Yaitu pemerintah Kabupaten N Rekang Disini sudah terbukti Bapak Ibu ya bahwasannya File ya file Excel yang beredar beberapa hari ini Yang menyebabkan kehebohan yang sangat luar biasa dari Kemendikbud Eh bukannya yang menyebabkan kehebohan luar biasa dari Rekan-rekan Guru Honor yang sudah lolos PG Itu apa yang Admin katakan itu terbukti benar Bahwasannya itu adalah hoax ya Coba cek video saya semua bilang hoax ya Jadi bagi rekan-rekan yang apa namanya Kita like dulu disini Disini sudah sangat jelas ya di Instagram langsung dari Prof Nunuk ya Disini katakan dari Prof Nunuk Bapak Ibu Guru tercinta saat ini beredar Excel Tentang penempatan Guru P3K yang menyebabkan kebingungan Dan kepanikan para Guru karena disebutkan bahwa Ada Guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya Oleh karena itu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut Excel yang beredar itu tidak benar Nah jadi file Excel yang Bapak Ibu selalu lihat itu Baik itu di channel-channel yang lain ataupun di Apa ya Di WhatsApp yang jelasnya file Excel Itu hoax Bapak Ibu ya Itu tidak benar Nah kemudian yang kedua Kami baru selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda Hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu Kemudian yang ketiga Tidak ada Guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya Ini langsung dikatakan oleh Prof Nunuk ya Tidak ada Guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan Bapak Ibu Guru juga bisa membaca link berita tersebut ya Jadi Bapak Ibu tepat yang kami bilang Beberapa konten kami pada hari ini membahas itu ya JPNN P3K Coba buka di channel saya Di situ ada beberapa konten yang saya sudah posting ya Mengatakan dari kemarin saya bercuap-cup bahwa itu tidak benar Nah ini buktinya Benarkah Guru Lulus PG di Silegon terlempar ke Yahoo Kama Simak penjelasan KMDik Butristek Di sini juga saya sudah membagikan konten ini ya KMDik Butristek Belum ada penempatan Guru Lulus PG Jangan sebar data yang tidak jelas Seperti itu ya Kemarin saya memberikan file Itu saya katakan bahwa itu uhuaks ya Seperti itu Nah jadi kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu Guru sekalian ya Jadi Bapak Ibu silakan lihat beritanya Kemudian dari BKPSDM Kabupaten Nrekang Di sini langsung diberikan perhatian KMDik Butristek belum ada penempatan ya Penempatan yang lulus passing rate ya Nah ini saya charge dulu laptop Bapak Ibu ya Saya charge dulu Nah ini dari BKPSDM Kabupaten Nrekang Dipostin juga di sini KMDik Butristek belum ada penempatan yang lulus PG Tahap ketiga Jangan sebar data yang tidak jelas Kemudian di sini dari Mas Menteri lagi Dari fanbase-nya Tunggu pengumuman resmi pemerintah Beredar hoaks penempatan Guru P3K 2021 KMDik Butristek meminta para guru honorer Tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial Nah seperti itu ya Ini disukai langsung oleh Prognunuk ya Dan 88 lain Hati-hati jangan termakan hoaks ya Saat ini para guru honorer lulus PG P3K 2021 Ramai membahas data soal penempatan mereka Sekjen KMDik Butristek Nunuk Suryani menegaskan Data tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Dan bukan produk KMDik Butristek Dia juga membanta data KMDik Butristek bocor ya Nah jadi sudah jelas sekali ya KMDik Butristek saya nggak tahu di sini ya Dari Prognunuk yang diposting fanbase-nya Mas Menteri Dikatakan ya itu bukan dari KMDik Butristek Saya nggak tahu ya Saya nggak tahu itu valid atau nggak Karena bukan data dari KMDik But Jangan menyebarkan data yang tidak jelas Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah Bapak Ibu ya Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya Bahwasannya berita ini tidak valid ya Berarti berita terkait adanya file penempatan ya Itu tidak valid Nah jadi sudah tidak ada lagi yang perlu diperlebatkan Intinya file penempatan guru lolos PG yang berbentuk Excel itu Tidak valid Bapak Ibu guru sekalian ya Jadi jangan mudah tertipu dengan adanya informasi-informasi terkait dengan hal tersebut Nah kita kembali ke gpnn.com Di sini yang diperlihatkan linknya oleh Prognunuk untuk Bapak Ibu baca di sini Ya di sini ya Kita coba buka dulu KMDik Butristek belum ada penempatan guru lolos PG Jangan sebar data tidak jelas ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Residen dan Teknologi Meminta para guru honore tidak mudah percaya dengan informasi meraih dari media sosial Saat ini para guru honore lolos PG Hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 Rame membahas data soal penempatan mereka Dalam data itu tercantum nama guru lolos PG By name by address lengkap dengan sekolah penempatan Membuat kaget rata-rata para guru terlempar di luar daerah Contohnya guru selus PG di Silegon Terlempar sampai ke kabupaten Cirebon Padenglang, Mamasa, Yahukimo, Buru, dan Sumba Timur Sekditjen guru tenaga kependidikan GTK KMDik Butristek Prognunuk Suryani memberikan klarifikasi data soal tersebut Boleh juga membantah KMDik Butristek datanya bocor Itu data dari mana ya? Itu bukan dari KMDik Butristek Boleh menegaskan data tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Dan bukan produk KMDik Butristek Nah sudah sangat jelas ya Apa yang kami bilang itu benar Bapak Ibu Jadi intinya Pile Eksil yang beredar itu tidak benar Kami baru selesai rakor dan kesepakatan yang memda Hanya jumlah formasi Dan belum sampai ke nama individu Kemudian poin ketiga Tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya Jadi intinya tidak ada guru Bapak Ibu yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya Jadi sudah sangat jelas ya Apa yang kami perlihatkan Kemudian disini juga Disini kami menghubungi ya Salah satu layanan dari GTK KMDik Butristek Disini kami katakan apakah file Excel yang beredar terkait penempatan guru SPG valid Dan palit dari KMDik But Tolong dijawab Nah langsung dijawab disini Bapak Ibu ya Selamat malam Selamat datang di layanan KMDik But dengan Yoga Untuk real tersebut belum ada informasi terbaru Mohon tetap menunggu pengumuman resmi yang nanti akan disampaikan ke laman guru PPPK KMDik But untuk mendapatkan informasi Terima kasih telah menghubungi layanan KMDik But Jadi Tidak usah Bapak Ibu ya Tidak usah Bapak Ibu Terlalu menjadikan file Excel itu patokan Ini sudah sangat jelas Dari Instagram resmi Prof Nunuk Yang lebih mengetahui persoalan tersebut Nah logikanya begini Saya mau bertanya kembali kepada rakan-rakan guru sekalian Kira-kira Dari mana asalnya itu file Excel Apakah ada yang bisa menjelaskan dari mana filenya Sudah sangat jelas ya Dari mana file Excel tersebut Jadi Seperti itu Bapak Ibu ya Oke mungkin cukup sampai disini informasinya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini Bapak Ibu ya Perhatikan Ini jelas-jelas ya Sangat jelas ya Ini Bukan dari Kemendik Butristek ya Bukan dari Kemendik Butcher